Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, Willu Jing Sumping di Sunda Katresna seputar informasi perjalanan dan info-info lainnya Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan jalan lingkar utara yang saat ini sedang proses pembangunan, masih dalam proses pembangunan ya teman-teman Nah, direncanakan katanya ya untuk menurut informasi untuk eksitol di Jalan Suwaka atau disini tepatnya di yang biasa disebut dengan Lampu Merah Cisumur ini saya arahnya dari arah Bunderan Beipas kita ambil gambar dari Google Map ya teman-teman biar kita bisa melihat jadi disini letaknya direncanakan untuk eksitol ya direncanakan hanya satu untuk eksitol di kota Tasik Malaya kenapa disini? karena katanya kalau disini itu langsung bisa kalau yang ke kiri ini menuju ke Tasik Selatan bahwa yang ke kanan ini adalah menuju ke kota Tasik Malaya atau pusat kota Tasik Malaya dan jaraknya dari sini ke jalan lingkar utara itu sekitar 8 km jarak tempuhnya untuk waktunya sekitar kurang lebih 12 menitan menuju ke jalan lingkar utara dari perempatan atau Lampu Merah Cisumur nah oke teman-teman jadi ini sekarang kita udah berada di jalan lingkar utara kota Tasik Malaya ini arah dari perempatan lanut ya nah untuk jalan yang dilajur sebelah kiri kita ini yang sedang dibangun karena yang pertama dibangun ini adalah yang sebelah kanannya yang saat ini kita gunakan sedangkan yang sebelah kiri ini lagi masa-masa pembangunan dan ini tembus sampai ke daerah Karang Resik ya yang mana daerah Karang Resik itu tembusannya itu adalah perbatasan ke kabupaten Ciamis jadi perbatasan kabupaten Ciamis dengan kota Tasik Malaya nah kita udah pindah jalur ke sebelah kiri teman-teman karena ini sudah bisa digunakan ya udah bagus banget ya dan menurut informasi juga bahwa jalan lingkar utara Tasik Malaya ini akan beres pada akhir tahun ini tahun 2023 ya diperkirakan beres di akhir tahun 2023 tapi gak tahu ya kita bakal lihat perkembangannya terus gimana ya apakah betul sesuai dengan informasi yang sudah beredar saat ini apakah benar akan beres di tahun 2023 meskipun untuk pembangunan Tol Getaci ini entah kapan beres ya masih lama beberapa tahun mungkin ya tapi mudah-mudahan ya dikerjakan sedikit demi sedikit biar cepat beres lah biar terlaksana adanya Tol Getaci ini nah jadi teman-teman disini kalau sore-sore seperti ini ini tempat jadi tempat nongkrong disini di jalan lingkar utara ini karena disini enak kan dari sisi kanan dan kiri ini ada sawah ya lumayan luas karena ini juga dulu ini pesawahan disini dan juga ada pemandangan gunung di kiri kanan pokoknya indah banget deh apalagi kalau sore-sore sunsetnya ini pasti bagus ya disini kalau cuaca lagi cerah banget sunsetnya indah disini lumayan bagus selamat menikmati oke teman-teman jadi disini ada perempatan sebelum kita masuk ke jembatan Ciloseh namanya ini untuk dari arah kiri kita itu dari arah Pancasila sedangkan untuk ke arah kanannya menuju ke daerah Purbaratu dan ini ada tubuh ya teman-teman untuk dari arah lanut maupun dari arah karangresik ini ada terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.